Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Bapak dan Bapak yang amat dihormati Saudara-saudara yang amat dihormati Saya ingin menyampaikan satu maklumat Yang saya ambil daripada harapan Delhi Yang membezakan pemerintahan IN Pimpinan Muhyiddin Yassin Dan pemerintahan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Ataupun TMX hari ini Saya tidak berkata Muhyiddin Yassin Tidak baik pemerintahannya Namun saudara-saudara di dalam maklumat Yang saya dapat daripada harapan Delhi Kita hanya melihat maklumat ini Saya tidak pasti ini Sahih 100% Ataupun tidak Tetapi perkongsian ini Saya rasa akan membuka Mata dan terutamanya rakyat Malaysia Mata rakyat Malaysia Mata pengundi Untuk menentukan siapakah Kerajaan yang selayaknya Akan memimpin Negara Malaysia Pada masa-masa Ataupun PRU akan datang Nah di dalam penulisan ini Menunjukkan kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Apa yang best Zaman Abah Berbanding era PMX Kita tidak di mana Zaman Abah Best berbanding dengan Zaman PMX Sedangkan zaman mereka Bukannya berbeza 10 hingga 20 tahun Tetapi Hanya beberapa tahun sahaja Bila berhuja dengan mereka Yang berkata demikian Hujanya Kerana zaman Muhyiddin Dapat duit KWSP Yang lain Kononnya Harga barang murah Fakta yang jelas Tidak benar Atau maksud lain Menipu Mereka kata Pelaburan Masuk beratus bilion Yang dibawa PMX Menipu Yang sedihnya Mereka Dapat info tersebut Daripada tentera Cyber level Cap ayam Dan bukannya Dari Bloomberg BNM Mida Mahupun Menteri-menteri terbabit Padahal Di zaman PN dulu Berapa banyak Pelabur yang lari Ke negara-negara jiran Dan tiada pelaburan Yang masuk ke negara ini Seperti mana Dilakukan Kerajaan sekarang Dalam infografik Di bawah Boleh lihat Perbezaan Di antara PMX Dan Muhyiddin Saya kongsikan Gambar disini Nah ini Boleh membuka Mata Pikiran dan telinga Ramai orang Kalau ini benar Sudah pasti Kita boleh kata Selamat tinggal Muhyiddin Yassin Dan kemenangan baru Anwar Ibrahim Yang pasti Mengejutkan Musuh-musuh Anwar Termasuk Lama Hadir Bagaimana Pemerkasaan Islam Diberikan Jauh lebih banyak Daripada zaman PN Dengan Perbezaan RM 800 juta Dimana Dikatakan PMX Abaikan Islam Lihat Indeks rasuah Negara kita Semakin baik Nilai ringgit Tidak seteruk Zaman PN Inflasi Jauh lebih baik KDNK Meningkat Dan pengangguran Menurun Hampir 2% Saya tidak Mahu menulis Panjang Pagi ini Sekadar ingin Bertanya Apa yang Bestnya Zaman Muhyiddin Sedangkan Harga Ayam Mahal Harga Minyak 2x Harga Cili Merah Naik 3x Pendek Kata Harga Barang Mahal Apa yang Bestnya Zaman Muhyiddin Kita Dikurung Hingga Ada yang Kibarkan Bendera Putih Kerana Susah Siapa Kata Zaman PN Rakyat Senang Lenak Apa yang Bestnya Zaman Muhyiddin Sedangkan Zaman Itu Sudahlah Bonus Raya Pun Tidak Seperti Mana Kaki Tangan Awam Perolehi Zaman PMX Dengan Bonus 2000 Duit Raya 500 Dan Malah Tol Percuma Apa Yang Bestnya Zaman Muhyiddin Tahukah Anda Nak Raya Pun Tak Boleh Tahukah Anda Rakyat Negara Ini Adalah Rakyat Paling Lama Dikurung Di Dunia Ketika Pandemik Masih ingat Orang Islam Atau Melayu Sedih Masa Itu Kerana Terlalu Lama Tidak Dapat Solat Jemaah Sebab Kita Dikurung Terlalu Lama Lebih Hairan Negara Kita Ishtihar Darurat Semasa PKP Apa Apa Yang Bestnya Zaman Muhyiddin Tuang Simpanan Anda Sendiri Habis 10 Hingga 30 K Kerana Dibenarkan Keluar Bukannya Bantuan Dari Kerajaan PMX Baru Menjadi PM Satu Tahun Lima Bulan Dan Kita Sudah Dapat Menikmati Pelbagai Kemudahan PMX Telah Membantu Lebih 10.000 Doktor Kontrak Diserapkan Pekerjaan Tetap Di Dalam Kerajaan PMX Telah Membantu Lebih 40.000 Muflis Lepas Dari Senerai Backup Sebab Itu Dikatakan Jika PMX Ini Diizinkan Menjadi Perdana Menteri Hingga 10 Tahun Negara Kita Mampu Mendekati Ekonomi Singapura Nah Ini Sudah Pasti Kemenangan Kepada Anwar Ibrahim Kebencian Mereka Kepada Kaum Lain Semakin Menebal Walaupun Mereka Takuh Kerajaan PM Gagal Secara Total Berbanding Kerajaan Perpaduan Tetapi Isu Perkauman Dimainkan Sehingga Ada Yang Tidak Perasan Pemikiran Kawaric Telah Meresapi Keminda Mereka Mereka Sedang Menonton Permainan Kawaric Tetapi Mereka Tidak Sedar Sedar-sedar Yang Menyirmati Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Halo Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fails Lifestyle Terima Masih Kerana Masih Setia Bersama Admin Di Dalam Channel Ini Selamat Bergabung Admin Ucapkan Sedar-sedar Yang Amat Dihormati Kita Di Malaysia Di Sabah Di Sarawak Kita Hidup Pelbagai Kaum Dan Sudah Pasti Kita Sebagai Rakyat Malaysia Sebagai Rakyat Malaysia Yang Perlu Menghormati Antara Satu Dengan Yang Lain Bukan Saja Di Antara Kalangan Rakyat Malaysia Rakyat Biasa Tetapi Terutamanya Kepada Raja Raja Melayu Kenapa Masih Ada Case Ataupun Isu Berkaitan Dengan Penghinaan Kepada Raja Raja Melayu Ini Sudah Pasti Menyentuh Berkaitan Dengan Isu 3A Saya Mendapat Satu Maklumat Mengejutkan Yang Pasti Menggemparkan Seluruh Kepimpinan Politik Di Malaysia Dan Istana Negara Satu Artikel Daripada Malaysia Kini Hina Agong Pemuda Amno Pasir Gudang Lapor Polis Pemuda Pemuda Amno Bahagian Pasir Gudang Hari Ini Membuat Laporan Polis Terhadap Seorang Pemilik Ekaun Facebook Yang Membuat Hantaran Di Dakwa Menghina Yang Di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ahli Jawatan Kuasa Pemuda Amno Bahagian Pasir Gudang Mat Yasir Ahmad Basir Membuat Laporan Itu Di Ibu Pejabat Polis IPD Seri Alam Di Johor Bahru Pagi Tadi Artikel Ini Pada 14 April Beliau Berkata Hantaran Pemilik Ekaun Facebook Bernama Hezri Yasin Yang Dipercayai Seorang Pemimpin Muda Sebuah Parti Politik Disifatkan Berunsur Fitnah Dan Menghina Institusi Diraja Laporan Polis Ini Dibuat Supaya Pihak Berkuasa Dapat Mengambil Tindakan Yang Sewajarnya Kerana Kita Tidak Mahu Isu Dan Perkara Sebegini Akan Mengundang Rasa Tidak Hormat Dan Penghinaan Kepada Institusi Diraja Berterusan Katanya Ketika Ditemui Di Pekarangan IPD Seri Alam Pemilik Ekan Facebook Itu Dalam Hantarannya Menyatakan Beliau Tidak Menadakan Tangan Ketika Bacaan Doa Dibacakan Untuk Yang Di Pertuan Agong Dan Keluarga Diraja Semasa Kutbah Solat Jumaat Di Subuh Masjid Di Johor Pemilik Ekan Turut Mendakwa Doanya Hanya Diberi Kepada Pemimpin Yang Meletakkan Agama Sebagai Nomor Satu Serta Memperjuang Dan Mempertahankan Islam Sementara Itu Ketua Polis Daerah Seri Alam Sepretenden Mohd Sohai Mekis Syao Ketika Dihubungi Mengesahkan Menerima Laporan Berkenaan Beliau Berkata Kes Tersebut Disiasat Mengikut Seksyen 4 Dalam Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia Ini Sudah Pasti Satu Lagi Isu Yang Menggemparkan Kepimpinan Politik Malaysia Dan Juga Satu Lagi Isu Yang Menggemparkan Istana Negara Apapun Kita Berharap Titah Baginda Yang Di Pertuan Agong Sebelum Ini Dijunjung Oleh Seluruh Rakyat Malaysia Terutamanya Sedera Sekian Saja Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Seterusnya